Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 321 Tan Yun, kamu berani memarahiku Seorang murid dari tingkat 4 alam jiwa ilahi, meraung dan melemparkan tinjunya ke kepala Tan Yun Dua murid lainnya dari tingkat 4 alam jiwa ilahi, dalam kemarahan mereka, mengayunkan pedang mereka ke arah Tan Yun yang sudah dekat Bunuh Lao Su, tinju kanan Tan Yun menghantam murid yang datang dengan tinjunya Retakan, ledakan, tinju kanan murid itu mengenai tinju Tan Yun dan pecah berkeping-keping Tepat ketika tubuhnya terbang tiga kaki ke udara, Tan Yun mencondongkan tubuh ke depan, menghindari dua pedang, Tan Yun langsung menghancurkan kedua pedang itu Tuan, tolong saya, tubuh murid itu tercabik-cabik dalam ratapan yang tragis Pada saat yang sama, Tan Yun, yang mencondongkan tubuh ke depan, menyentuh tanah dengan kaki kirinya, dan dengan celah ruang di kaki kanannya Dia menyapu kedua murid divisi pil yang memegang pedang di sampingnya seperti kilat Apa yang menyebabkan kedua murid panik adalah bahwa setelah Tan Yun meledakan pedang terbang harta karun terbaik dengan satu kaki Dia dengan keras menghancurkan keduanya di dada Boom, boom, kabut darah terisi dan dagingnya pecah berkeping-keping, dan kedua murid itu langsung hancur berantakan di bawah kaki Tan Yun Proses Tan Yun menghancurkan tubuh ketiganya selesai dalam sekejap, dan Gongsun Sen tidak punya waktu untuk menyelamatkannya Tuan, Anda harus membalaskan dendam kami Tuan yang bertanggung jawab, Tan Yun menipu terlalu banyak, aku akan membunuhnya Mereka bertiga memiliki total 12 jiwa, bersembunyi di balik Gongsun Sen, mengaum pada Tan Yun Mati semua untuk Lao Su Api es Hong Meng Tan Yun, yang terbakar amarah, tiba-tiba mendorong telapak tangan kirinya keluar Dalam sekejap, nyala es biru muda setinggi 20 kaki, dengan nafas yang membekukan segalanya, menyelimuti Gongsun Sen Atribut es yang sangat kuat adalah api sejati Gongsun Sen berteriak, dan ketika tubuhnya ditutupi dengan lapisan es biru, Hong Meng Bingyan menelan semua 12 jiwa dari 3 murid Berikan pada orang tua itu Gongsun Sen berteriak dengan keras, es pecah berkeping-keping, dan dia berlumuran darah karena masalahnya Dan 3 murid di belakangnya, 12 jiwa, telah menghilang dalam nyala api es yang besar Pada saat ini, wajah, leher, dan bahkan kulit Gongsun Sen di seluruh tubuhnya terpisah dari tubuh dengan lapisan es Sekarang Hong Meng Bingyan Tan Yun telah mencapai peringkat keempat, memiliki kekuatan untuk secara instan menghancurkan senjata subdaulat kelas menengah Jika Gongsun Sen tidak bereaksi dengan cepat, dia akan menghancurkan lapisan es dengan kekuatan spiritual Jika tidak, dia akan berubah menjadi pecahan es yang busuk Gongsun Sen benar-benar marah, tetapi dia khawatir Tan Yun akan menunjukkan gambar memori kepada publik setelah kejadian ini Jadi dia tidak hanya tidak mengakui bahwa dia meracuni ramuan itu, tetapi dia memfitnah Tan Yun kembali Dia menunjuk Tuoba Ying Ying dengan marah, Tan Yun, Wang Liu dari pavilion suci ramuanku menghinanya Dia dengan kejam menghancurkan tangan Wang Liu, tetapi meskipun demikian, lelaki tua itu tidak hanya tidak mengejarnya Tetapi juga meminta Wang Liu untuk meminta maaf Juga, ketika ramuan itu diberikan kepadamu, itu jelas bagus, dan kamu lulus pemeriksaan Tetapi begitu ramuan itu tiba di tanganmu, kamu diam-diam mengoleskan racun, meracuni ramuan itu, dan memberikan pot hitam ini ke orang tua ini Tan Yun, kamu tidak datang ke sini, itu untuk membeli ramuan sama sekali, tetapi dengan sengaja mencari sesuatu Kamu bajingan, kamu benar-benar memperlakukanku sebagai pavilion suci ramuan, jadi pengganggu Setelah Gongsun Sen berbicara dengan marah, dia membalikkan tangannya, dan token itu muncul di tangannya Kemudian, seberkas cahaya keluar dari token dan melesat ke alur di bagian atas lobi di lantai pertama Om! Tiba-tiba, pegerbang ditutup tiba-tiba, dan ruang di dalam pavilion menyebar dengan kecepatan cahaya Pada saat ini, dari luar, ukuran pavilion suci eliksir tetap tidak berubah, tetapi ruang internal menjadi lebih besar Sejak Tan Yun memasuki pavilion suci eliksir, dia telah menemukan bahwa pavilion suci adalah senjata ajaib dengan kualitas terbaik Pada saat ini, Gongsun Sen jelas-jelas menutup pintu dan mau membunuhku Tan Yun, dan kamu bayi kecil Gongsun Sen menyeringai dan berkata, saya pikir anda bersalah, anda berani membuat masalah dengan saya Bahkan jika anda adalah Tan Yun, Mumengi dan Huangfuyu Putra suci, wanita suci, anda akan melakukannya Juga dihukum oleh aku hari ini Menghadapi ancaman Gongsun Sen, Mumeng mengomel, kamu orang tua yang tidak tahu malu Zong Wuxiao, Suezian, Huangfuyu, Tuobai Yingying juga memandang Gongsun Sen dengan membunuh Tetapi mereka tidak takut, karena mereka tahu bahwa Tan Yun memiliki kera iblis Tan Yun menatap Gongsun Sen dan berkata dengan muram, tutup pintunya dan pukul anjingnya Itu yang aku inginkan Semangat juang Tan Yun begitu tinggi sehingga dia tidak akan bisa mengatasi kebenciannya jika dia tidak membunuh Gongsun Sen sendiri Pada saat yang sama, dia juga ingin mengambil kesempatan untuk memverifikasi kemampuannya untuk melompati tan tangan sekarang Meng Meng, kamu mundur, aku akan berurusan dengannya Tan Yun berkata, Mumeng menggumamkan lima orang, satu demi satu mundur ribuan kaki Hahaha, benar, orang tua itu akan menutup pintu dan memukuli kalian anak-anak anjing Dengan seringai-menyeringai, Gongsun Sen naik ke udara, membalik tangan kanannya Dan pedang emas berkilauan keluar dari udara tipis dari tangan kanannya Tubuh tuanya bergetar, dan cahaya pedang emas sepanjang 100 meter tiba-tiba mekar Dengan retakan padat di ruang angkasa, itu menabrak Tan Yun Tubuh Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual kemasan pucat, dan alam semesta dikelilingi oleh kilatan cahaya ungu Pedang ungu dari senjata tertinggi keluar dari udara tipis dari tangan kanannya Dan menebas ke atas dengan seluruh kekuatannya Dia ingin menguji terlebih dahulu, kekuatan Gongsun Sen Kapan? Saat pedang panjang menebas pedang besar dengan kekuatan, tiba-tiba, kekuatan besar datang dari pedang besar, dan mulut harimau di tangan kanan Tan Yun meledak seketika, menumpahkan jejak darah Ledakan Kekuatan besar itu mengalir ke tubuh Tan Yun dari atas ke bawah, dan Tan Yun membanting lututnya ke tanah Hahaha, beraninya kamu bersikap liar di depan orang tua ini dengan kemampuan ini Gongsun Sen menekan Tan Yun dengan pisau, aku tidak bisa menahan diri Mata Dewa Hong Meng Melihat Gongsun Sen yang menang, Tan Yun berlutut di tanah, dengan jiwa yang sebanding dengan lapisan ketujuh dari alam jiwa ilahi Menggunakan mata ilahi Hong Meng, dan tiba-tiba melesat keluar dari mata berbintang yang dalam Berkenaan Degen teropong Tidak baik Kepala Gongsun Sen pusing, dan dia ngeri Dia tetap terjaga, buru-buru menutup matanya untuk melepaskan kesadaran spiritualnya, dan menarik diri Tan Yun sekuat singa, berubah menjadi bayangan ungu, dan melipat ke arah leher Gongsun Sen Meskipun Gongsun Sen lolos dari nasib buruk karena dipenggal kepalanya, dia meninggalkan bekas luka yang mengejutkan di lehernya Kamu bajingan kecil, jika bukan kecerobohan orang tua itu, jika tidak, bagaimana kamu bisa menyakiti orang tua ini Gongsun Sen muncul 300 meter dari Tan Yun, menyelimuti Tan Yun dengan kesadaran spiritual, dan meraum Tan Yun, cepat gunakan formasi pedang Pada saat ini, Zong Wu Xiao berkata dengan ekspresi cemas Untuk menghadapinya, mengapa kamu membutuhkan formasi pedang Mata Tan Yun suram, bibirnya bergerak diam-diam, auranya naik terus Alam jiwa ilahi satu lapisan, tiga lapisan, dengan cepat menembus lapisan ke enam, dan tidak berhenti sampai alam jiwa ilahi tingkat tujuh Napas yang kuat, latihan apa yang telah kamu kembangkan Gongsun Sen seperti musuh besar Dan Mu Mengyi, Zong Wu Xiao, Huang Fuyu, Suezian memandang Tan Yun dengan bingung Mereka belum pernah melihat Tan Yun, dan mereka telah melakukan ilmu pedang apapun kecuali formasi pedang Tua Ba Ying Ying melihat ekspresi Zong Wu Xiao dan Mu Mengyi di matanya, dan memuja, dua saudara ipar, apa yang sekarang ditampilkan kakakku adalah seni pedang Hong Meng Mendengar ini, Zong Wu Xiao, Mu Mengyi, Suezian, dan Huang Fuyu menatap Tan Yun dengan penuh harap Keempat gadis itu tahu bahwa mereka bukan lawan Tan Yun Pada saat ini, mereka sangat menantikan seni pedang Tan Yun Baru saja, Tua Ba Ying Ying memberitahu Zong Wu Xiao dan Mu Mengyi bahwa Tan Yun akan melakukan kata-kata seni pedang Excalibur Hong Meng Suaranya sangat rendah sehingga Gong Sun Sen tidak mendengarnya Wah, lelaki tua ini benar-benar tidak percaya padamu, kamu bisa mengalahkanku dengan jiwa yang kuat Gong Sun Sen meraum dan memutuskan untuk terlebih dahulu Gong Sun Sen melayang di udara pada ketinggian ribuan kaki, dan kekuatan emas yang mengepul melonjak keluar dari tubuhnya, dengan liar mengalir ke sup pedang logam tertinggi di tangannya Seni Pedang Jin Yuan Ba Gong Sun Sen melangkah ke dalam kehampaan, memegang pisau di tangan kanannya, dan menggambar serangkaian bekas pisau misterius di kehampaan Kecepatan pedang menari sangat cepat, dan kekuatan emas dari sinar pedang puluhan kaki dengan cepat terkondensasi di atas kepalanya Saat bernafas, ratusan lampu pedang berubah menjadi bola lampu pedang dengan diameter 300 kaki Bola cahaya pedang, seperti putaran kekuatan emas, dan putaran bulan emas yang cemerlang, memancarkan napas sesak-napas kekerasan-kekerasan Seni Pedang Jin Yuan Ba Matahari dan Bulan Hancur Gong Sun Sen mengayunkan pedangnya dengan tiba-tiba, dan tiba-tiba, bola cahaya pedang di atas kepalanya pecah berkeping-keping ketika Tan Yun turun dengan kasar Cahaya pedang, yang panjangnya 300 meter, membawa kekosongan yang runtuh menuju Tan Yun Tan Yun menelan ludah Seni lima elemen pedang pembunuh ilahi Hong menghancur Tan Yun, yang awalnya tidak bergerak seperti gunung, memegang pedang di tangan kanannya, dan tubuhnya naik ke udara Dengan postur anggun dalam kehampaan, dia mengayunkan lima pedang Tiba-tiba, sinar pedang emas dengan panjang hanya 10 kaki, sinar pedang kekuatan kayu, sinar pedang kekuatan air, sinar pedang kekuatan api, dan sinar pedang kekuatan tanah muncul di kehampaan Dalam sekejap, lima elemen bergabung menjadi satu, dan berubah menjadi cahaya pedang lima elemen berwarna-warni sepanjang 100 meter, dan menuju ke cahaya pedang kekuatan emas yang telah dihancurkan Ledakan Boom! Ketika cahaya pedang lima elemen dan cahaya pedang emas 300 zang bertabrakan, mereka membuat suara keras dan memekakkan telinga Sekelompok badai energi menyebar dengan cepat di daerah sekitarnya Dalam penyebarannya, keretakan spasial sepanjang 1000 meter tertutup Boom! Boom! Di bawah sisa gengsi yang kuat itu, meja, kursi, dan konter di lobi berubah menjadi bubuk yang berserakan Benda tua ini layak menjadi tingkat ketujuh dari alam jiwa ilahi Murid Tan Yun menyusut, tetapi melihat cahaya pedang lima elemen, menghadap cahaya pedang emas setinggi 300 kaki, itu langsung runtuh Pada saat ini, 300 zang seperti cahaya pedang yang besar, ditutupi dengan retakan yang mengejutkan seperti jaring laba-laba Pada pemikiran Gongsun Sen, cahaya pedang yang retak tergantung di atas kepala Tan Yun seperti pedang terbang Dia terkejut, menurutnya, satu-satunya pedang Tan Yun sudah cukup untuk dengan mudah membunuh pembudidaya lapisan ke-6 dari alam jiwa ilahi Selain Sok, dia tidak takut, dia sombong bahwa dia memiliki pukulan terkuat, bahkan untuk murid alam jiwa ke-7, sulit untuk ditanggung, apalagi Tan Yun dari alam pertama Hahaha, Gongsun Sen berteriak, anak Tan Yun, saya melihat bagaimana Anda menolak kali ini Suara Gongsun Sen berhenti tiba-tiba, matanya melebar, seolah-olah dia telah melihat pemandangan yang luar biasa Tan Yun, kamu sebenarnya apa? Apa maksudmu? Barang lama, Tan Yun memegang pedangnya dan menatap Gongsun Sen Zong Wuxiao, Mu Mengyi, Suezian, dan Huang Fuyu menatap Tan Yun dengan mata terbelalak Pada saat ini, selain Tuoba Yingying, semua orang tidak percaya, tetapi mereka melihat bahwa kekuatan 7 atribut keluar dari tubuh Tan Yun berputar di sekelilingnya dengan sangat cepat Selain kekuatan 5 atribut emas, kayu, air, api, dan bumi, ada juga kekuatan angin dan kekuatan guntur yang mendominasi dan cepat Tan Yun mengolah seni pedang Excalibur Hong Meng, dibagi menjadi 4 kekuatan magis pengetahuan Pertama, 5 elemen dihancurkan, kekuatan magis yang ditampilkan oleh kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah Yang kedua, 7 elemen, kekuatan magis yang ditampilkan oleh 7 atribut emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur Ketiga, membunuh dewa dengan 9 elemen, dalam waktu dan ruang independen yang mengintegrasikan ruang dan waktu 7 saluran tersembunyi dalam ruang dan waktu pada saat yang sama, menciptakan kekuatan magis yang menakutkan Yang keempat adalah kekuatan supernatural tertinggi, Hong Meng membunuh para dewa Dan pada saat ini, apa yang akan digunakan Tan Yun adalah kekuatan magis kedua dari seni pedang Excalibur Hong Meng, 7 elemen Beberapa tahun yang lalu, ketika Tan Yun menyempurnakan Feijian Xiao Zi dengan 11 atribut pada saat yang sama Dia sudah bisa menggunakan teknik pembunuhan ilahi Hong Meng Hanya ada satu alasan mengapa dia tidak menggunakannya sepanjang waktu Kekuatan tantangan lompatan kataknya akan menjadi lebih kuat saat wilayahnya naik Di antara musuh yang saat ini dihadapi, hanya Gongsun Sen di depannya yang memenuhi syarat untuk membiarkan dirinya mengambil tindakan Karena itu, dia hanya tampil hari ini Pada saat ini, Gongsun Sen merasa bahwa situasinya tidak baik dan berteriak dengan keras, bunuh Om Tiba-tiba, cahaya pedang emas 300 zang yang ditutupi dengan jaring laba-laba menghantam Tan Yun dengan keras 7 elemen pedang Dalam pikiran Tan Yun, ketujuh kekuatan atribut yang berputar-putar di sekujur tubuhnya dituangkan ke dalam pedang terbang ungu di tangannya Menusuk, Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya, mencibir, memegang pedang di tangan kanannya, dan perlahan menebas pedang ke dalam kekosongan Pedang yang tampaknya lambat ini sebenarnya karena kecepatannya yang sangat cepat sehingga menyebabkan dampak visual pada orang-orang, seolah-olah itu sangat lambat Tan Yun mengayunkan pedangnya, dan seluruh pavilion mendengar lolongan hantu dan serigala Dalam sekejap, cahaya pedang tujuh urat sepanjang 100 meter yang berisi kekuatan angin dan guntur meledak dari pedang terbang Tiba-tiba, radius Tan Yun berada seribu kaki di kehampaan, retak seperti keramik Ledakan Kemudian, tujuh sinar pedang bercahaya bertabrakan dengan sinar pedang emas 300 zang, dan dalam memekakan telinga, sinar pedang emas runtuh tak terlihat Hu, hai Meskipun cahaya pedang tujuh elemen benar-benar runtuh, itu berubah menjadi bilah yang hancur Dengan jejak retakan ruang hitam pekat, dan menembak ke arah Gongsun Sen yang ketakutan Ah, tidak, Tan Yun memang penyanyang Gongsun Sen berteriak ngeri, saat dia menghindar di udara, potongan-potongan balok pedang yang hancur, dengan semburan darah, melewati Gongsun Sen Ledakan Gongsun Sen yang berdarah jatuh dari kehampaan dan menabrak tanah dengan keras, memuntahkan darah Wow, Tan Yun mengambil langkah lembut dan melintasi jarak ribuan kaki Dia muncul di depan Gongsun Sen dengan pedang, tatapan menghina mengandung temperamen sengit Orang tua, anda hanya memiliki kemampuan ini dan berani menutup pintu Melawan saya Tan, Tan Yun Gongsun Sen gemetar dan menatap Tan Yun memohon, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong jangan bunuh aku Bah, Tan Yun berlutut, meludai wajah Gongsun Sen, dan berkata dengan suara yang dalam Kamu tahu, kamu sudah menjadi kejahatan besar hanya dengan menutup pintu untuk mengeksekusi Ben Sao secara diam-diam Tan Yun, kamu salah paham Kamu benar-benar salah paham Gongsun Sen berkata dengan gemetar, aku hanya ingin membuatmu kehabisan nafas, dan aku tidak bermaksud membunuhmu Aku lumpuh olehmu Tan Yun melambaikan tangannya dan menamparkan hidung dan telinga Gongsun Sen Pak tua, sekarang ambil Lao Su untuk mendapatkan eliksir Jika eliksir yang ingin saya beli hilang, Lao Su berkata jika anda melakukannya, saya akan mencukur anda hidup-hidup hari ini Tan Yun tenang, masih ada obatmu jarab, aku akan membawamu untuk mendapatkannya Gongsun Sen menahan rasa sakit dan bangkit dan berjalan ke atas bersama Tan Yun Mu mengi diikuti lima orang Setelah tiba di lantai enam, Gongsun Sen membuka kompartemen rahasia, yang berisi sesuatu yang lain Apa yang menarik perhatian anda adalah hamparan taman obat yang luas, di mana terdapat bunga aneh yang tak terhitung jumlahnya, rumput liar, dan ramuan kelas atas He he, semuanya bagus Mata Tan Yun penuh dengan warna hijau samar, dan dia berkata kepada Mumeng di belakangnya Jangan sopan, ambil semua ramuan ini Hi hi kakaipar yang baik Suezian mengeluarkan tas eliksir dari Qian Kunring dan dengan bersemangat memimpin dalam mengumpulkannya di taman eliksir Mu mengi, Zhong Mu Xiao, Huang Fuyu, Tuo Baiyingying, mengikuti dengan cermat Engah Gongsun Sen sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah, dan buru-buru berlutut di depan Tan Yun Tan Yun, berteriak, Tan Yun, kamu tidak bisa Ini benar-benar tidak mungkin Ramuan tingkat tinggi ini semuanya adalah punya divisi suci tingkat tinggi, biarkan aku mengolahnya Banyak ramuan di dalamnya adalah kepala Gongsun, jika kamu mengambilnya, ini akan membuat tuan saya marah Aku mohon, Tan Yun, jangan mengambilnya, biarkan mereka berhenti Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan mengabaikan Gongsun Sen Dia juga memasuki kebun obat dan mengumpulkan semua eliksir untuk menyempurnakan Fuxin Sundan, terbaik dan mengemasnya ke dalam tas eliksir Dalam setengah jam berikutnya, Gongsun Sen menyaksikan, obat roh di jarah, dan ususnya menyesal Jika dia diberi pilihan lain, dia pasti tidak akan merepotkan Tan Yun Saya melihat Tan Yun berkata kepada Suezian dan kelima orang itu Tanah di sini mengandung lima atribut emas, kayu, air, api, dan tanah yang sangat kaya Singkirkan juga tanahnya Kemudian, kelima orang itu mengambil waktu sejenak untuk menampilkan foto udara Mengisi tanah dengan sepuluh cincin alam semesta Apa yang kamu lakukan? Gongsun Sen berteriak dengan suara serak Ambil saja ramuannya, bagaimana kamu bisa mengambil tanahnya? Apa yang diambil tanahnya? Dengan senyum iblis, Tan Yun memegang Gongsun Sen di satu tangan Menyapa lima Suezian untuk mengikuti, dan meninggalkan ruang rahasia Hah! Tan Yun mendorong telapak tangan kanannya, dan dalam sekejap, api ungu Hongmeng meledak dari telapak tangannya Terbang di sekitar taman pengobatan Wanzang, membakar sisa nafas dirinya dan orang lain Tan Yun memadamkan api Hongmeng, dan berkata kepada Mumeng, ambil semua pil dari lantai 2 hingga 6 Tan Yun, .go, .go, membohongi orang terlalu banyak Gongsun Sen memutar matanya sambil gemetar, dan benar-benar pusing Pada saat berikutnya, lima orang Suezian akan dimasukkan ke dalam seluruh pavilion suci elixir Ada ratusan jenis elixir, seperti Divine Soul Pil, Condensing Pil, Guiling Pil, dan Grid Power Pil, yang cocok untuk Divine Soul Biksu Alam, berjumlah 10.000-8.000 tungku elixir di jarah Kakaipar, kita berkembang Suezian sangat gembira, matanya suram Kakaipar, apakah kamu ingin membunuh Gongsun Sen? Tentu saja aku ingin membunuhnya Suara Tan Yun jatuh, dan Gongsun Sen duduk dari tanah mendesing, jelas hanya berpura-pura pusing Dia bermaksud bahwa Tan Yun akan menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi hal yang paling mengkhawatirkannya akan segera terjadi Dia tahu bahwa Tan Yun akan membunuh orang Tan Yun, tolong jangan bunuh aku, aku bersumpah untuk tidak menceritakan apa yang terjadi hari ini, tolong jangan bunuh aku Gongsun Sen, berlumuran darah, berlutut di depan Tan Yun dan membenturkan kepalanya Hei hei, Tan Yun menyipitkan matanya, dan rasa dingin di matanya muncul, jika saya melompat untuk menantang kekuatan, jika tidak, saya akan mati atau cacat dalam serangan anda, apakah anda ingin Lao Su menyelamatkan anda? Mimpi bodoh Pergi ke neraka Ketika Tan Yun mengangkat tangan kanannya dan ingin mengambil gambar kepala Gongsun Sen, Gongsun Sen berteriak dengan suara serak, Tan Yun Saya keponakan dari kepala Gongsun Jika anda membunuh saya, paman saya akan membunuh anda untuk saya Balas dendam Mendengar ini, Tan Yun langsung berhenti, mengerutkan kening, bagaimana kamu membuktikan bahwa Gongsun Yangcun adalah pamanmu Aku bersumpah, Gongsun Yangcun adalah pamanku, dan aku berbohong dan memercikkan darah di tempat Setelah Gongsun Sen bersumpah, melihat niat membunuh Tan Yun berangsur-angsur menghilang, dia buru-buru berkata lagi Tan Yun pamanku adalah orang yang memiliki dendam, dan aku juga untuk kebaikanmu sendiri Jika kamu membunuhku, prestasimu tidak akan pernah damai Tan Yun, pikirkanlah, Gongsun Yangcun adalah pamanku, dia sangat mencintaiku Jika tidak, aku rata-rata, bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk posisi itu Selama kamu membiarkan aku pergi, aku akan bersumpah bahwa penjarahan pavilion Sen pengobatan roh hari ini tidak ada hubungannya denganmu Mendengar ini, Tan Yun berpikir keras Dia memikirkan Tante Suanzong pernah menginstruksikan dirinya untuk tidak bertentangan dengan lima kepala sekte suci yang merupakan mata-mata Tan Yun diam-diam berpikir, Gongsun Yangcun adalah komandan penjaga klan Jin, dan sekarang mata-mata klan Jin telah menjadi barang antik kuno di visipil Dengan cara ini, Gongsun Sen ini benar-benar tidak bisa membunuh Jika tidak, Gongsun Yangcun pasti akan marah dan memicu klan Jin untuk mengambil tindakan Yah, biarkan Gongsun Sen hidup sedikit lebih lama dulu, dan kemudian ketika semua mata-mata klan Jin di sekte dicabut, dia akan mengambil nyawa Gongsun Sen Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, kalau begitu, sumpah, apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan kita berenam, dan itu tidak ada hubungannya dengan divisi senjata Adapun siapa yang mengobrak abrik pavilion suci eliksir, kamu menemukan cara untuk menjelaskannya kepada Gongsun Yangcun Mendengar hal itu, Gongsun Sen langsung bersumpah demi kematian Tan Yun, aku akan mengirimmu pergi Gongsun Sen berkata dengan tergesa-gesa, dan dia ingin segera mengusir Tan Yun, Dewa Wabah Beri aku semua batu roh Tan Yun tidak diragukan lagi berkata Tan Yun, pavilion menjual eliksir dan eliksir Aku baru saja menyerahkannya kemarin, dan aku bersumpah benar-benar tidak ada orang Hal-hal yang tidak berguna, Tan Yun mencibir Pada waktu bersamaan, jalan-jalan di luar pavilion Saint Exilir dipenuhi dengan puluhan ribu murid penegak hukum Di depan murid, Zhao Wansha, penegak hukum gerbang suci, berhenti berdiri dengan wajah muram Di sampingnya adalah pasangannya dengan pipi bengkak, Fan King